Jadi tidak ada itu namanya pertemuan, dialog terbuka atau diskusi khusus antara pemerintah dengan warga yang terdampak langsung, itu belum pernah. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bakal menggusur seluruh PKL di sepanjang Jalan Malioboro mulai pekan ini. Jumlahnya mencapai 1.800 PKL. Mereka akan dipindah ke dua lokasi, yakni bekas gedung bioskop Indra di Ngupasan dan lahan di bekas kantor gedung Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Relokasi PKL Malioboro dilakukan karena kawasan itu diajukan sebagai sumbu filosofi Yogyakarta, warisan budaya tak benda ke UNESCO. Sultan bilang bahwa ia sudah sabar menanti relokasi pedagang ini selama 18 tahun, dan menegaskan lahan yang mereka pakai merupakan lahan milik toko dan pemerintah. Kebijakan ini menimbulkan kritik. Selain tak ada transparansi, langkah Pemprov Jogja dinilai mengabaikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Sampai saat ini pun pemerintah itu belum pernah komunikasi langsung dengan kami. Kita mempertanyakan juga apakah wisatawan itu punya motivasi untuk masuk ke wilayah tersebut. Karena kalau saya lihat belum ada yang menarik kalau dilihat. Jadi untuk bangunannya itu atapnya juga kayaknya kurang kokoh dan tiang-tiang penyangganya juga nggak kokoh. Banyak lomba yang mendukung PKL itu dalam artian hanya ingin ditata saja di Malioboro. Karena memang Malioboro itu adalah, PKL itu adalah identitas Malioboro. Menurut LBH Yogyakarta, dampak relokasi tak hanya dirasakan PKL di Malioboro. Sampai hari ini jumlah aduan yang sudah masuk ke LBH itu ada 173. Dari 173 aduan itu, itu ada sekitar 700 orang yang itu nanti akan terdampak. Itu tidak hanya mengenai, tidak hanya berdampak pada PKL, berdampak juga kepada pedagang asongan, kemudian mendorong gerobak, pedagang antringan, dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian kami lihat dan itu tidak tercover di tempat relokasi. LBH juga menegaskan bahwa kepentingan perlindungan budaya tak harus meminggirkan para PKL. Dan harapannya tahapan relokasi ini itu dimulai dari tahapan awal, dimulai dari tahapan perencanaan yang itu sejak awal harus melibatkan masyarakat terdampak. Selama itu belum bisa dilakukan, kami meminta agar relokasi ini itu dihentikan dulu, Mbak. Karena pertama itu akan berdampak luas, dan dari bangunan kebijakannya sendiri pun itu memang masih belum siap. Kalau misalkan Sultan itu beralasan Yamalioboro ini akan kita daftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak berbeda. Nah, sementara ketika kami melakukan penelusuran beberapa dokumen resmi UNESCO, tidak ada sama sekali satu dokumen pun yang itu mensyaratkan bahwa ketika ingin jadi warisan budaya tak berbeda, itu harus tidak ada aktivitas ekonomi. Terima kasih sudah menonton!